Oke, kembali lagi dalam video belajar RUIGI. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mudahnya menambah SID baru atau menghapus SID lewat aplikasi RUIGI Cloud. Jadi di sini saya ada satu SID yang sudah saya buat sebelumnya. Ada SID rumah RUIGI atau RUIGI rumah saya. Oke, lalu saya akan menambahkan satu SID baru di sini. Oke, caranya mudah. Tinggal kita add aja di sini. SID-nya kita tambah misalkan SID baru. Oke, modinya bisa beli, bisa NAT. Ini bahas pakai password atau enggak. Setelah itu kita save. Oke, nanti muncul seperti ini ya. Oke, nanti kita tinggal tunggu. Oke, sekarang SID-nya masih SID RUIGI rumah saya. Kita tunggu sebentar lagi ya. Sampai SID-nya muncul dua SID. Yang penting si access point-nya dia connect ke internet. Oke, dan kita connect ke aplikasi juga. Saya hasilnya dulu ya. Nah, ini sudah muncul SID baru. Artinya dia sudah bisa dipakai SID-nya. Oke, ini sudah connect ke SID baru. Oke, sekian ya video kali ini. Terima kasih.